Dan ini yang paling spesial Wow apa nih? Burger Ramli Ini Dapat ini guys Itu bagi kita ya Ini sebuah kayak Wow berharga banget guys Bismillahirrohmanirrohim Gimana? Assalamualaikum guys Gimana nih gambarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan Kesehatan dimanapun kalian berada Jadi minggu-minggu kemarin itu Waktu kita ke Bali itu Ada orang Malaysia yang berkunjung di Surabaya Salah satu subscriber Kulisutan Kulinet Nah beliau itu Berkunjung di Surabaya pada hari Jumat dan Sabtu Nah waktu itu kita Lagi berada di? Bali Saya minta tolong Yuan Untuk bertemu dengan beliau Karena beliau bawakan sesuatu Yuan yang mau pilih Terus bertemu dengan beliau Dan dibawakan Beberapa oleh-oleh ya Itu oleh-oleh yang sudah dibungkusin semua Ini menurut saya sendiri guys Itu istimewa banget Istimewa banget Karena mendapatkan Makanan ini Atau bahan ini Itu susah banget Susah banget Besoknya waktu saya sudah pulang Saya bertemu dengan Yuan Dan oleh-olehnya itu Dikasihkan ke saya semua Jadi nanti saya akan bagi ke Yuan Yuan bilang Saya tidak tahu ini apa aja gitu Oke ini saya Simpan dulu aja lah Nah di Fraser Mungkin next time Kalau kita bisa bertemu lagi Nanti kita akan bagi Karena ini Paketnya itu ditutup Jadi saya harus buka semua Biar apa aja oleh-olehnya Agar saya tahu Saya masukkan ke Peti Ice Freezer Ini saya terima kasih banyak Buat Pak Aiza Yang sudah membawakan oleh-oleh yang banyak Ini guys Sudah repot-repot ya Oleh jauh Banyak banget ini Wih Ini berat loh Ini tasnya Ini satu tas guys Berat banget ini Ini Yang ini Apa ini Ini adalah Ayam goreng berempah Bumbu Wow Bumbu Ayam goreng berempah Kelihatan Nah Sini Wow apa nih Ini itu Bahan-bahan Campuran Nasi kerabu guys Wow Jadi ini Surundengnya Terus Ini itu Kalau tidak salah saya pernah lihat di Youtube Ini bahannya dari ikan Terus ada budu Wow Ini langsung dari Malaysia guys Wow Wow Alhamdulillah Sejak bisa lu buat nasi kerabu yang nanti ya Dan juga ini Sampai dibawakan bunga telang guys Oh Terus Ini Oh apa nih Ini adalah kerupuk lekor Wow Kayak ini ya Kayak bakso Entah Ya memang Bulut-bulut ini ya Tapi kemarin waktu saya coba di Malaysia itu kerupuk lekornya panjang-panjang Oke Mungkin beberapa ada yang berbeda guys Ada Nah ini Ini dibawakan tuh Nah ini bahkan dua guys Tuh Nah ini Ini adalah Jadi kerupuk lekor itu Ada sausnya Saus terus kerupuk lekornya Saus kerupuk lekornya ini Terus kalau yang ini 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 apa lagi Ini sama kayak kerupuk lekor Oh Oke Ya ini kerupuk lekor juga Tapi yang tipis Yang tipis Yang kayak gini Ini slice-slice gitu Di bawakan kedua guys Kayaknya bentuk gitu ya Ya Di bawakan kedua Oh Ini dari mana Oh ini sesuai nih Ini Ini asam manis Masam manis Permen Terus ini Gak ketinggalan Buduh 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 Banyak nih guys Wih Banyak banget Enggak satu aja Ada dua Hah Bagaimana cara menghabiskannya Ya ini nanti kita bagi ke Iwana Iya Kita Ini aja udah banyak guys Apalagi dua gini Kita mau masa apa tadi Oke Terima kasih banyak Akhirnya kita Tersampaikan lah Kemarin aku ke Malaysia Tak sempat beli ini guys Iya betul Ini mantep banget Buat sambal Nah ini kan cocok nih Kita bisa buat nasi kerabu Next time Terus kemarin itu Kan Pakci bawa bunga telang Mungkin Pakci Mungkin di Sini Takutnya tak ada bunga telang Daripada pakai warna Kebetulan kemarin Bun Kemarin ini Saya tuh Bawa bunga telang Ambil bunga telang Di beberapa tempat Lahan kosong gitu Ada bunga telang banyak Wah Ini buat Lahan nasi kerabu Dan ini yang paling spesial Wah Apa ini? Burger Ramli Alhamdulillah 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 Spesial sekali Ini Dapat ini guys Itu Wih bagi kita ya Ini sebuah kayak Wow Berharga banget guys Karena mencari ini tuh Tidak ada di Indonesia Terutama di Surabaya ya Pasti Mungkin kalau Indonesia yang Sempadan dengan Malaysia Singapura mungkin Ada Kayak di Batam Atau Riau lah Itu mungkin ada ini Atau di Kalimantan yang Bersemadan dengan Malaysia Tapi kalau di Surabaya Itu tidak ada ini ya Saya cari Dimana pun supermarket Besar maupun kecil Itu tidak ada yang jual ini Wow Dan Kita dibawakan Dua 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 Peti Ramli Lembu Wow Dua Peti Ramli Lembu Lembu Dan juga Ayam Ini yang ayam Wow Berbeda ya Ini di sini tuh Tidak gini ya Kalau Ya yang di sini ya Yang brand di sini ya Dan ini Ini juga terpenting Dalam membuat Ramli Oh Sauce Longson Ini ada yang kawan-kawan Malaysia juga Bro kalau kamu bisa membuat Ramli sendiri di rumah Nah Pokoknya nantinya itu Peti Ramli dengan Longson Mungkin Rotinya Atau Ban-ban Ban-ban Bisa cari sendiri Nah ini Ini juga tidak ada di Indonesia Guys Tidak ada di Surabaya Tidak ada di Surabaya Oh akan langsung Jauh-jauh Sebanyak ini Saya sangat senang sekali guys Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Alhamdulillah Burger Ramli Burger Ramli Burger yang lembu Terus yang Ayam Di sini ada Cara memasak Masak setiap permukaan selama 3-4 minit lah Oke Dan Saya terinspirasi juga dengan cara Cenom Waktu saya lihat di Youtube-nya Cenom itu Youtuber Ternama dari Malaysia Beliau guna ini Timun Nah saya Separuh aja ya Karena timunnya tidak terlalu banyak Terus Bawang Holland Terus Telur Telur udah aku cuci Saya lihat di videonya itu Pak guna ini Cenom itu Dan juga Waktu Ke Malaysia Ownernya juga Pakai ini guys Longson nih Jangan lupa Aku akan taruh di Botol nanti ya Oke guys Jadi aku pakai Black pepper sauce ini Cuma Ini beli di sini ya guys ya Bang ini kalau aku Lihat cara Cenom Dia itu pakai Black pepper Terus kasih Air gitu aja sih Ini Hari ini Aku mau cari yang simple aja ya guys ya Oh Ternyata seperti ini guys Dia Oh Oh Ada kertas dia ya Oke Ini yang lembu Terus yang Ayam Hai ayam saya lihat waktu di Malaysia itu seperti ini aku pengen coba yang ceplok ya guys ya semoga berhasil guys saya kayaknya coba yang kocok aja ya lebih enak dia bisa melebar guys saya ceplok ini belum akhir mungkin next time kalau buat burger ambil lagi akan belajar lagi ya sekarang memang susah sepertinya muda ya biar bisa merata lebar ya ya selamat menikmati sekarang ini aku mau cobain burger Ramli meskipun kertasnya dia tak brand Ramli ya tak apa yang penting nih memang waduh rindu guys rindu sangat rindu sangat nih ya Bismillah semoga rasanya tak terlalu berbeda dari sana ya pastinya bismillah Alhamdulillah rasanya tak banyak berbeda guys mungkin hampir menyerupai 70% lah ya hehehe Alhamdulillah lagi 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 hmm hmm wow memang daging Ramli ini berbeza dengan yang sini tebal banget padat dan wah not fail lah ya itu ini yang yang beef yang beef yang lembu kali ini aku coba yang yuk pakai kertas guys Bismillah hmm 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 wow ini dia yang ditunggu-tunggu ya mencoba ini yang apa tadi ini yang beef ya yang beef oke aku coba yang beef dulu hmm hmm wow ya meskipun belum sempet ke Malaysia coba yang burger Ramli ya patty Ramli dengan saus longso nya itu kita coba ya aku coba aku coba Bismillahirrahmanirrahim hmm hmm gimana hmm hmm wow bener-bener rasa yang berbeda berbeda hmm aku belum pernah makan sama sekali di Indonesia di Surabaya sih lebih tepatnya ya yang burger seperti ini dagingnya dia lembut terus padat hmm tapi tebal gitu ya hmm betul enak banget dan sausnya tuh unik ya rasa sausnya ya hmm ada asemnya dikit iya ada manisnya dikit ada pedas juga hmm 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 memang yang bikin sangat-sangat berbeza itu dari saus langsomnya bener-bener dan juga patty nya itu kan iya tekstur patty nya masih ada krus-krus-krus daging gitu berbeda hmm beda banget disini belum ada sih belum belum ada belum ada iya coba yang chicken 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 yang chicken oke kita cobain chicken bismillah ini tanpa cheese tadi ya kita pakai cheese lah biar lebih merasakan lah betul karena tadi juga udah ada cheese nya saus cheese kan iya saus cheese bismillah hmm 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 gimana yang ayam menurutku menurut saya lebih padat lagi lebih padat lagi lebih padat lagi lebih terasa ayamnya ini juga terasa sapinya yang ini ayamnya juga terasa enggak enak beneran gimana kalau dengan cobaan seperti ini gimana ada gak semakin untuk menambah bener ini bener-bener bikin semakin ingin mencoba langsung makanannya di negara asalnya ya ampun oke ya bismillah ya amin amin oke mungkin ini guys bisa saya bilang hampir menyerupai waktu di malaysia karena bahan-bahannya dia ada di sana ya dari malaysia seperti keramli itu keramli itu kan yang terpenting itu kan terus terus juga ada saus longson betul nah itu yang jadi inti-intinya sebenarnya itu dari sana meskipun untuk saus black pepper itu tergantung dengan kedai-kedai masing-masing itu mempunyai ya kebijakan sendiri ya betul rajikan bumbu dia itu resepinya ya mungkin next time akan kita coba aku coba resepi yang lain ajak ke sana lah oh alhamdulillah di malaysia nanti aku ajak yang bersempet aku coba itu oh ya nah kalau menurut mas sendiri ini gimana ini udah lumayan menyerupai atau menyerupai berapa persen lah menyerupainya ya kurang lebih 70-80 persen lah karena karena ya yang yang tak sampai 100 persen itu dari bannya ya roti bannya dan juga saus black peppernya oke mungkin untuk longson itu sudah ada ya karena udah dari sana yang langsung ya pakai saus-saus yang hampir sama kayak di malaysia kalau bannya yang asli itu seperti apa dia? seperti ini ini sudah potongan pabrik kan iya iya betul sudah di hilangnya itu ini kita kita beli yang brand lain kan iya betul kalau di sana sepertinya kayak orangnya itu membuat sendiri banyak itu rotinya itu jadi dipotong gitu loh dibelah dulu dan lembut banget lembut ini ya ya sudah lembut ini lembut di sana lebih apa ya berbeza lembutnya lembut padat ini kan seperti dia itu banyak rongga-rongganya gitu ya ada rongga-rongganya sedikit untuk rotinya dia ya betul nih dia rotinya itu gak terlalu padat dia empuk lembut tapi masih ada rongga kalau di sana ada agak berbeda sedikit lah terus ini yang tadi yang lembunya ya terus uuuuh uuuuh warna sausnya menggiurkan ya sebenarnya oke setelah kita cobain setelah suami masak juga saya dan suami mencoba burger Ramli ala kita terimakasih untuk semuanya yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir semoga kalian semua diberikan kesehatan jangan lupa subscribe like share dan komen di bawah nih kita kurang apa nih atau ada ide apa lagi nih boleh nih komen di bawah sampai jumpa di video kita lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye